12 pemain tim Barito Putra resmi menandatangani kontrak bersama CEO Barito Putra di kediaman pemilik di Jalan Kampung Melayu Banjarmasin Tengah. Ada 6 pemain hanyar yang menandatangani kontrak dan 6 pemain lawas jua turut pula melakukan penandatanganan perpanjangan kontrak ini. 12 pemain tim Barito Putra resmi menandatangani kontrak bersama CEO Barito Putra di kediaman pemilik di Jalan Kampung Melayu Banjarmasin Tengah tengah hari Sabtu 1 Februari 2020. Ada 6 pemain hanyar yang menandatangani kontrak yaitu Kurniawan Karman, Reva Adi, Beni, Delvin Rumbino, Ilham Udin Armain, Wan Amrizal Umanailo dengan durasi masing-masing setahun. Selain itu, 6 pemain lawas nangkaya Aditya Harlan, Nazar Nurzaidin, Wan pemain dari Akademi yaitu Kahar Muzakir, Yowes Wanto, Abel, Wan Ferdiansa turut pula melakukan penandatanganan perpanjangan kontrak ini. Pemilik Barito Putra, Hasnuri Adi Sulaiman, Weta Kone Prima TV berharap seluruh pemain hanyar maupun lawas nangkaya tergabung dalam satu tim Barito Putra bisa saling bekerja sama dengan baik di lapangan. Menurut Hasnuri Adi Sulaiman, Barito Putra harus bisa terus membanggakan orang Banua di dalam kejualan liga kedepannya nanti, sehingga harus bersungguh-sungguh dalam latihan serta memiliki sportivitas nang tinggi. Hasnuri Adi Sulaiman meminta wajah-wajah pemain Barito Putra nang telah melakukan penandatanganan kontrak ini agar bisa secepatnya berbaur dengan pemain lainnya untuk lebih berlatih bersama. Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa cita-cita Abah menjadi pemain sepak bola. Tidak bisa Abah wujudkan karena harus melanjutkan usaha keluarga, usaha dari KAI. Mungkin cita-cita tersebut Abah wujudkan dengan ingin mendirikan sebuah klub mulai dari Persatus Persatuan Sempakol Nusantara dan Barito Putra. Tujuannya adalah mencetak sebanyak-banyaknya pemain. Artinya namanya mencetak itu kan bukan membeli pemain bintang, tapi mencetak pemain. Nah ini yang kita berikan kesempatan pemain-pemain muda ini. Kita punya Pro RK Akademi ya, dari U16, U18, U20, kemudian kita juga punya SOBP, punya SSBL Madrid. Tujuannya adalah itu tadi, kita ingin mencetak pemain. Disini adalah bukti bahwa kita memberikan kesempatan. Hasnur Yadi Sulaiman berharap buban pemain muda Wan Bertalenta ini tetap setia dengan Barito Putra. Karena sistem di klub ini adalah kekeluargaan. Wan sepenuh jiwa membela klub kebanggaan orang Banua ini.